Nah ini untuk Huawei Mate 20 Pro nih Udah ke enam kali nih vlog saya nih Ini agan dari Rasuna Said Dia juga udah bosen nih masang yang per gelas Katanya gak ada yang bener Terakhir masang yang agak murah Besok aja ngangkat Yang lampunya kecil tuh bukan seperti ini gede Nah itu dijamin tuh Hari pertama masang bagus Besok aja bisa ngangkat Kalau yang barang seratusan ribu Oh tuh si agan Ronald juga pernah ngomong tuh Di ulasan beli Nah kalau ini saya jamin Gak mungkin Ya gak tau ya Karena produk ini belum sebulan juga Tapi sejauh ini belum ada yang komplain Nah sabarin aja nunggu Dia jairan nano nya Berjalan sempurna di semua lini Di semua sisi Seperti inilah Prosesnya Nah dia pake case seperti ini nih Yang masih fancy fancy nih Jadi kalau yang UV nya seperti cabai rawit Nah kan jangan beli dah Itu kayaknya Faktor water nano nya beda itu Jadi cairan Cairan nano nya mungkin yang murah Gak seperti ini nih Nah itu saya yakin Esokannya akan ngangkat Ini gue foto seminggu Kemudian baru gue review ya Iya Iya Tiga hari gue boleh lah Ini udah yakin pasti Nah ini Agan punya Yang dari aslinya Said Lagi di oven nih Di mateng ini Nanti dia juga akan review di forum nih Bagaimana hasilnya nih Karena dia udah bosen banget nih Pasang Nah ini udah terpasang nih Nano water nih Nah di cek nih Untuk pinja print coba Untuk messes Dicoba Untuk floor Coba dimatiin layarnya Nah Seperti ini dia Pemasangan Untuk water nano UV Coba dipasangin guys SMA Tidak masalah tuh Tidak kena Karena masih jauh dia Jadi dia akur Di touch screen lagi Uh Minta Scroll atas bawah Lagiin lagi layarnya Nah ini Untuk full cover glass Yang clear Pake nano water Nah ini seperti ini nih Spesifikasinya nih Tuh Dari base with UV nano water glass film Ini speknya nih Waduh lapisannya banyak ya Berarti Enam Teknologinya bagus nih Dan juga barangnya Threadmake nih Threadmark Brandnya Lumayan oke Nah ini nih Setelah di UV nih Pake water nano Dan punya tema bagus nih Keren tuh Tanggalnya Tepat Kalubu hari 12 2019 Nih Lepas kita tes lagi Untuk penjeprint 3 in 1 Nah Tunggu reviewnya aja nih Di komunitas Akhirnya dibeli case ini juga nih Cocok untuk ke water nano Keren juga nih Tuh Bisa standing Jadi dia patokannya Ya disini nih Aman Untuk melindungi layarnya Tentuannya seperti ini Nah ini juga dalam nih Gak akan kena nih Kalau kegesek Yang power gitu smooth Coba bisa disini ya Ini volume Bisa naik kok Gak bisa Nah Tentuannya juga kan Tentuannya Coba power lagi Dan semua lubangnya kepresisi nih Gede lagi Gede lagi Gede lagi Gede lagi